Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang 9 woton yang dinaungi oleh pesugihan Dewi Lanjar sehingga mereka hidup kaya raya dan luber resekinya menurut Primbon Jawa Menurut perhitungan Primbon, woton yang di bawah naungan tulang wangi dan tibo gedong dalam hidupnya reseki akan luber dan selalu mengalir lancar dan konon woton ini dinaungi Dewi Lanjar penguasa laut utara Sosok Dewi Lanjar konon merupakan sosok penguasa laut utara yang mitosnya penjaga harta karun di laut utara Menurut Primbon, woton, ada 9 woton yang memiliki naungan tulang wangi dan tibo gedong dan dinaungi oleh Dewi Lanjar penguasa laut utara Bagi masyarakat Jawa, sosok Dewi Lanjar diibaratkan sosok pesugihan sehingga banyak yang mencoba untuk mencari jalan pintas Namun menurut Primbon, woton, ada 9 woton yang secara langsung dalam naungan Dewi Lanjar dan berada dalam hitungan tulang wangi dan tibo gedong yang membuat hartanya akan luber dan melimpah ruah Mereka woton tulang wangi dan tibo gedong 9 woton yang dinaungi Dewi Lanjar penguasa laut utara yang dipercaya rezekinya luber Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan Saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Ramalan Primbon dan ilmu Titan hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin Berikut 9 woton yang dinaungi Dewi Lanjar penguasa laut utara dan berada dalam naungan tulang wangi dan tibo gedong sehingga rezekinya luber menurut Primbon Jawa Dan bagi wotonnya yang saya sebutkan semoga saja bisa meraih sukses dan kaya raya dalam hidup, amin 1. Woton Minggu Kliwon Dalam seni perhitungan Primbon Jawa woton ini memiliki jumlah nektu 13 yaitu berasal dari hari minggu memiliki nilai 5 dan pasaran kliwon memiliki nilai 8 yang memasukkan woton ini pada hitungan tibo gedong Woton Minggu Kliwon, selain memiliki tulang wangi juga masuk pada kategori naungan gedong orang dengan woton Minggu Kliwon memiliki wibawa dan karisma yang kuat Selain itu sebagai seorang yang mampu dijadikan andalan oleh banyak orang juga memiliki hati yang polos, pembawaannya sederhana dan bertanggung jawab Namun karena kepolosan hatinya tersebut woton Minggu Kliwon terkadang sering menjadi korban kelicikan orang yang hanya ingin memanfaatkan saja 2. Woton Minggu Pon Seni perhitungan Primbon Jawa merumuskan bahwa woton ini memiliki jumlah nektu 12 di mana hari minggu memiliki nilai 5 dan pasaran pon memiliki nilai 7 Pemilik woton Minggu Pon selain disukai oleh makhluk halus juga masuk ke dalam kategori woton timur yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk membaca tindak tanduk orang lain dengan cermat Orang dengan kelahiran Minggu Pon juga memiliki perasaan yang mudah tersentuh hatinya mudah iba dengan penderitaan orang lain Selain itu woton Minggu Pon mampu memegang suatu amanah dengan baik 3. Woton Senin Pon Woton ini memiliki jumlah nektu 11 di mana hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran pon memiliki nilai 7 Woton Senin Pon miliki aura tubuh yang manis juga masuk pada kategori woton tibosri Orang kelahiran Senin Pon terkadang terlihat galak dan keras namun sebenarnya mereka memiliki hati yang lemah lembut Kelahiran Senin Pon juga merupakan orang yang lebih suka mengalah daripada harus bertengkar mereka akan lebih baik menyingkir Namun akibatnya orang kelahiran Senin Pon sering memendam kesedihan akibat perbuatan jahat orang lain 4. Woton Senin Wage Woton ini memiliki jumlah nektu 8 di mana hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran wage memiliki nilai 4 Woton Senin Wage selain memiliki aura yang disukai oleh entitas gaib juga masuk pada hitungan woton tibogedong Kelahiran Senin Wage biasanya merupakan seorang ahli strategi yang baik mereka juga selalu berpikir ulang sebelum mengeksekusi sesuatu Woton Senin Wage memang kelihatannya tenang dari luar bahkan mereka terlihat seperti orang yang tidak berbahaya Namun satu hal yang harus diketahui ketika mereka marah maka amarahnya akan besar dan melahap apa saja yang ada di depannya 5. Woton Senin Pahing Woton ini memiliki jumlah nektu 13 di mana hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran pahing mempunyai nilai 9 Kelahiran Senin Pahing selain memiliki tulang wangi juga masuk pada hitungan primbon woton tibogedong Senin Pahing kebanyakan dari mereka memiliki etos dan disiplin kerja yang tinggi Bahkan woton Senin Pahing bisa memegang uang dengan baik Biasanya juga memiliki keinginan yang tinggi Tekad dan pendirian pemilik woton ini sangatlah kuat Namun disayangkan mereka bisa menjadi orang dengan kepala batu alias keras kepala 6. Woton Selasa Legi Woton ini memiliki jumlah nektu 8 di mana hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran legi mempunyai nilai 5 Kelahiran Selasa Legi selain memiliki aura yang dapat mengundang makhluk halus juga masuk pada kategori woton tibogedong Woton Selasa Legi jika sudah bertekad atau memiliki keinginan maka tidak ada orang yang bisa menghalanginya Orang dengan woton ini jika sudah berurusan dengan pekerjaan maka dirinya akan menjadi orang yang giat dan rajin Mental dari woton ini juga sekuat baja Selasa Legi juga merupakan orang yang sulit untuk mengalah Itulah sebabnya woton Selasa Legi akan kurang cocok jika harus bekerja di bawah perintah orang lain 7. Woton Rabu Pahing Woton ini memiliki jumlah nektu 16 di mana hari Rabu memiliki nilai 7 dan pasaran pahing mempunyai nilai 9 Kelahiran Rabu Pahing terlahir dengan hitungan perimbun woton tulang wangi Woton Rabu Pahing bisa dikatakan sebagai orang yang selalu waspada Selain itu juga merupakan tipe orang yang senantiasa mematangkan rencana sebelum merealisasikannya Orang berwoton Rabu Pahing biasanya tidak terlalu suka menempelkan hidupnya dengan urusan orang lain Mereka lebih suka fokus dengan apa yang menjadi kesenangan diri sendiri Disarankan woton ini ada baiknya untuk menurunkan sedikit egonya 8. Woton Kamis Wage Woton yang satu ini memiliki jumlah nektu 12 di mana hari Kamis memiliki nektu 8 dan pasaran wage memiliki nilai 4 Orang yang lahir dengan woton Kamis Wage Selain dilahirkan dengan aura yang disukai mahluk gaib juga masuk dalam hitungan woton rezeki timur Kamis Wage biasanya merupakan orang yang sangat berhati-hati dan patuh dengan aturan Karakter yang menonjol lainnya yaitu woton ini memiliki pemikiran yang cerdas dan daya ingat yang kuat Namun sayangnya sering tidak mau menerima dan mematuhi nasihat dari orang lain 9. Woton Sabtu Wage Woton ini memiliki jumlah nektu 13 di mana hari Sabtu 9 dan pasaran wage memiliki nilai 4 Woton Sabtu Wage selain memiliki tulang wangi juga termasuk pada hitungan primbon woton tibo gedong Jika seorang kelahiran Sabtu Wage biasanya memiliki watak yang pantang mundur karena itulah rata-rata dari woton ini selalu bisa melewati segala rintangan Kehidupan Sabtu Wage meskipun terlihat tidak suka bergaul namun pribadinya sangat bisa diandalkan Sabtu Wage terdiri dari orang-orang yang memiliki kemandirian yang mantap bahkan jika diperlukan mereka bisa menjadi tempat bergantung orang lain Demikianlah tadi pembahasan 9 Woton yang berada dalam naungan Dewi Lanjar Mereka yang masuk woton tulang wangi dan woton tibo gedong sehingga rezekinya luber menurut primbon Jawa Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini